Kepala korban yang terpisah ditemukan dalam radius 600 meter dari badannya. Saat ditemukan, kondisi mayat wanita itu hanya mengenakan baju lengan panjang warna hitam, beraping, tetapi tidak menggunakan celana. Tubuh korban ditemukan dalam karung di dermaga kapal belakang POM Bensin, Jalan Tuna, Muara Baru, Jakarta Utara. Adapun kepala korban ditemukan di perumahan kawasan Pluit, Jakarta Utara pada Rabu Dinihari. Langkah-langkah mengamankan TKP, kemudian terus dilakukan pencarian bagian tubuh yang lain, yaitu kepala. Akhirnya jam 00.00 atau jam 24 pada hari yang sama, itu ditemukan, ditemukan kepalanya. Ya, kemudian bagian-bagian tubuh ini dibawa ke rumah sakit Polri Keramat Jati, untuk dilakukan identifikasi oleh rekan-rekan kami dari RS Polri Keramat Jati, tim identifikasi ya, tim forensik, kedokteran forensik. Dan akhirnya setelah dilakukan identifikasi, kemudian dilakukan pengecekan sidik jarinya juga, didapatkanlah keterangan atau informasi bahwa korban adalah seorang perempuan yang berusia 40 tahun, ya, beliau lahir tanggal 9 April, inisialnya saudari SH, saudari SH, pekerjaan di ibu rumah tangga, alamatnya di Jalan Babakan, RT 03, RW 04, Kelurahan Binong, Pecamatan Curug, Tangerang. Kemudian, mahiat yang ditemukan ini, berdasarkan hasil identifikasi dari Timi Nafis Pores Pelabuhan Tanjung Priuk, itu awalnya tanpa kepala, akhirnya beberapa jam kemudian ditemukan kepalanya, kemudian ada luka senjata tajam, diduga, diduga menggunakan senjata tajam berdasarkan posisi atau bekas irisannya, di bagian leher, kemudian perut-perut jenazah ini membesar, dan kulit ari, kulit arinya mengelupas di bagian perut dan jari-jari tangan. Apalagi ditemuinnya di dekat apa lokasi badan? Iya, betul. Jadi, dari penemuan awal, karung berisi bagian badan, tangan, dan kaki, kurang lebih sekitar 600 meter. Alhamdulillah berhasil ditemukan, jam kosong-kosong, itu dari radius 600 meter dari penemuan badan, tangan, dan kaki. Jalan Loll Tribune X sekarang, menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!